Intro Satres Krimpolres Garut menciduk IL, warga Kandungora Kabupaten Garut Jawa Barat pengoplos gas LPG non-subsidi. IL kedapatan menjual gas ukuran 5 dan 12 kg suntik dengan isi gas subsidi 3 kg. IL meraup untung besar karena aksinya tersebut. Terbongkarnya gas LPG oplosan ini berkat laporan warga yang mencurigai aktivitas pelaku. Warga curiga lantaran IL berperilaku janggal saat menjual gas LPG non-subsidi. AKBP Rahman Yongki dilatak Kapolres Garut mengatakan IL yang kini sudah pihaknya tetapkan sebagai tersangka ini diketahui menyutikan atau memindahkan isi tabung gas subsidi ke non-subsidi ukuran 15 dan 12 kg. Ia mengatakan berlaku bersama satu temannya yang sudah pihaknya masukkan ke DPO. Menurut AKBP Rahman, proses oplos gas subsidi ke tabung gas non-subsidi ini menggunakan alat khusus. Pelaku sengaja membuat alat khusus tersebut untuk mengoplos gas LPG. Barang bukti yang berhasil diamankan petugas yaitu 57 tabung gas subsidi kosong, 33 tabung gas subsidi isi, dan 6 tabung gas 12 kg kosong. Kemudian 3 tabung gas 5 kg isi, 11 tabung gas 5 kg kosong, timbangan digital dan dingding, dan 5 alat suntik. Barang bukti seperti yang kita lihat bersama, ini hanya sampling sebanyak ini karena sebagian besar masih kita taruh di gudang. Ini hanya barang bukti dari tabung yang dia beli dan akan disuntikan ke tabung yang non-subsidi. Ia mengatakan setelah disuntikan ke tabung gas non-subsidi 5 kg, dijual Rp75.000 dan Rp145.000 saat dikemas di tabung gas non-subsidi 12 kg. Pengoplos gas LPG non-subsidi tersebut dikenakan pasal 55 Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 cipta kerja. Ancaman hukumannya pidana penjara maksimal 6 tahun dan rendah paling banyak Rp60.000.000.000. Kemudian untuk pasal yang dipersangkakan, ini pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kemudian sebagaimana telah diubah dalam pasal 55 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja. Oh yang bersangkutan, tersangka ancaman pidananya paling lama 6 tahun Dan denda paling banyak 60 miliar